Intro Pak Azumardi ini mungkin orangnya identik dengan aktivis kerukunan umat beragama ya Jadi beliau juga mendapatkan gelar kebangsawanan di kerajaan Inggris itu Kalau tidak salah juga berkaitan dengan itu sebagai jembatan antara bangsa-bangsa di dunia ini Pak Azumardi Azra ini menjelaskan kepada kami bahwa intinya Kalau kita mengambil kesimpulan bahwa Islam itu seakan-akan atau agama itu seakan-akan menjadi sumber perpecahan di Indonesia Justru sebaliknya Konflik agama di Indonesia itu sangat jarang dan kedamaian, toleransi Bagaimana orang dengan agama, suku, ras yang berbeda itu saling menghormati Itu justru Indonesia bisa menjadi salah satu contoh yang ideal bagi masyarakat dunia Ketika Prof. Azumardi Azra punya kecewaan yang tinggi ya Tanda butik hidupnya juga cukup sulit waktu itu Jadi menjadi aktivis, dipukuli Tetapi kenapa masih begitu antusias untuk berkontribusi kepada bangsa ini Dan hidup positif, dan yang kedua bagaimana menyikapi agama ini Oke, baik Ya jadi memang Saya itu, meskipun saya orang yang paling apa ya Mungkin karena saya diberkahi ilmu dan mungkin juga pengetahuan gitu Saya itu termasuk diantara sedikit orang yang sering diundang ke luar negeri gitu Kemacam-macam konferensi ini itu Mengenai Islam, mengenai demokrasi, mengenai politik, mengenai perempuan, macam-macam lah Sehingga kemudian Sejak tahun 1994 itu Di Oxford, ya saya waktu itu menjadi fellow di Oxford Saya di gelari Ibn Battuta Ibn Battuta itu Kita tahu pengembara muslim yang sangat terkenal Karena saya sering sekali berjalan Dan bahkan dalam sejak Idul Fitri ini Saya lebih banyak di pesawat terbang daripada di tidur di atas tempat tidur saya di rumah itu Ya saya berterima kasih dan bersyukur kepada istri dan anak-anak saya Yang memahami ya posisi saya Yang memang harus memberikan kontribusi kepada tidak hanya di Indonesia Tapi juga di dalam masyarakat internasional Nah dalam perjalanan saya itu saya bisa membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang lain itu Disitulah saya merasa selalu bahwa kita memang harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia Karena apa? Karena Indonesia ini dengan kekayaannya, dengan alamnya yang menghijau gitu ya Meskipun di sana-sini ada kerusakan Tapi itu adalah nikmat yang sangat besar Belum lagi manusia Indonesia yang pada dasarnya toleran gitu Pada dasarnya meskipun kadang-kadang mereka ya mengamuk Ya karena mungkin sudah tidak lagi tahan menghadapi berbagai penderitaan atau kesulitan gitu Dan itu juga terkait dengan kegagalan pemerintah dalam menegakkan hukum Polisi yang setengah hati misalnya menindak orang-orang pelaku kekerasan misalnya Tapi lepas dari itu kejadian-kejadian kekerasan seperti itu Saya sering menyebutnya sebagai isolated cases Kasus-kasus yang terisolasi gitu Yang tidak menjadi gejala umum Yang lebih merupakan pengecualian daripada gejala umum gitu Jadi ketika seorang anggota parlemen Eropa di Brussels Nanya dan sambil marah juga dan menggurui juga Dia bilang Indonesia itu kok sekarang ini semakin tidak toleran gitu Dia bilang ada kasus Ahmadiyah, ada kasus gereja Yasmin dan macam-macam gitu lah Saya bilang coba anda taruh peta Indonesia itu di atas peta Eropa Dari Merauke sampai ke Sabang itu jaraknya sampai adalah antara sama dengan Istanbul sampai ke London Nah hitung berapa negara dalam bentangan itu Dalam bentangan Merauke Sabang cuma ada enam negara Indonesia, Timur Leste, Filipina, Brunei, Singapura dan Malaysia Dan Indonesia tentu saja Tapi coba hitung dari Istanbul sampai ke London Itu tujuh puluhan negara Dan bahkan sebagian negara itu lahir dari ketidaktoleranan, intoleransi Lihatlah kemunculan Bosnia, lihatlah kemunculan Montenegro, Albania, Kosovo Itu adalah intoleransi dari orang-orang Serbia atas nama agama Melakukan etnik cleansing terhadap orang Slavic juga Sama, sesuku sama mereka Tapi beda agama, agamanya orang Bosnia kebanyakan Islam Tapi mereka melakukan etnik cleansing gitu Pembersihan etnis atau pembersihan keagamaan Nah mana yang lebih tidak toleran gitu Anda di Eropa ini atau Indonesia? Di Indonesia kita udah biasa beda agama Kita udah biasa beda suku Yang tidak mengerti satu sama lain bahasanya Anda masyarakat yang pada umumnya adalah masyarakat yang monokultur Budayanya, Anda tiba-tiba kaget Ada orang tenaga kerja yang kebetulan beragama Islam Datang ke Eropa, tiba-tiba Anda kaget Merasa kemudian orang Islam akan menjajah Anda Padahal tidak juga Jadi Anda sebetulnya harus lebih melihat ke dalam Lihat dulu diri sendiri Sebelum mengkritik orang lain Dan sebelum mengajari orang lain gitu Jadi kalau soal toleransi Ya Anda nggak usahlah mengajari Indonesia Saya bisa menunjukkan fakta, menunjukkan bukti Bahwa Indonesia itu, masyarakat Indonesia jauh lebih toleran dari masyarakat Eropa Kenapa? Karena orang Indonesia sudah dari dulu punya pengalaman dalam kebenekaan Dalam multikulturalisme Kalau Anda kan budayanya masih budaya monokultur Hanya setelah Perang Dunia Kedua Sedikit demi sedikit Ada gelombang imigran datang Dan sebahagian mereka itu adalah orang Islam Sebahagian, dan itu kemudian Anda musuhi Tidak Anda tidak toleran sama sekali Jadi itulah, akhirnya dia nggak bisa ngomong lagi Jadi memang itulah saya kira Kita harus bicara tegas kepada orang-orang yang pertama nggak paham Yang kedua, dia seolah menggurui kita Saya nggak suka Kalau misalnya kita digurui, Indonesia digurui soal toleransi Sementara yang kita lihat di Eropa sendiri Toleransi itu, itu boleh dibilang Ya ada, tapi tidak sebesar, tidak sekuat di Indonesia Kapan kamu tiba-tiba di Indonesia? Yang di saat kamu menggurut dia Itu dasar Kapan kamu ngomong? Tepat di saat kamu memang harus ngomong Itu saja gitu Jangan sekali Ada satu yang lebih jelek Daripada orang bodoh Yang bicara berapi-api Seolah mereka tahu segalanya Yang lebih jelek adalah orang yang pintar Tapi dia diem saja Ini lebih jelek Dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, I'm sorry Oke, itu oke Jika kamu melakukan kesalahan Jangan lupa untuk bilang maaf If you make a mistake Say, I'm sorry If you make a mistake, say, I'm sorry If you make a mistake, say, I'm sorry Pokoknya kamu harus ambil keputusan Kamu nggak boleh terus-terusan kayak gini Kamu harus putus sama Afan Kamu harus bisa cari Cowok yang nggak katrok kayak dia Yang ngebut-ngebut di jalanan Tidak jelas Ya nggak sih? Kamu harus mempertimbangkan hidupan Kamu ke depan dong Kamu harus lihat ke depan Oke? Karena kamu nggak boleh sedih lagi ya Sayang Semua kita putus Apa? Putus Apa? Putus Aku kurang jenis apa coba? Mobilku banyak Aku anak orang kaya Angkat rak Inilah balada cowok yang ditinggal pacarnya Karena ngebut dan sering ugal-ugalan di jalan Jangan ikuti jejak saya Terima kasih telah menonton!